Hai hai hai, selamat datang di channel update Liverpool. Hari ini ada kabar bagus untuk kalian semua. Kami akan mengadakan quiz tebak skor berhadiah uang tunai. Untuk lebih jelasnya, silahkan cek di description box. Kami akan mengadakan giveaway jersey terbaru tahap pertama pada hari Jumat minggu ketiga. Bagi yang mau ikutan, bisa cek caranya di description box. Oke cops, remember that you'll never walk alone. Prediksi Arsenal vs Liverpool 21 Januari 2022 Arsenal akan menjamu Liverpool pada leg kedua babak semifinal EFL Cup atau Karabau Cup 2021-2022 Jumat 21 Januari 2022. Pertandingan di Emirates Stadium ini dijadwalkan kick-off pukul 2.45 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada leg pertama di Anfield seminggu sebelumnya, Arsenal mampu menahan Liverpool 0-0. Meski bermain dengan 10 orang sejak granit saka di kartu merah menit 24, setelah leg pertama itu, Arsenal libur di Premier League. Lagam mereka kontra Tottenham akhir pekan kemarin ditunda. Itu merupakan permintaan dari kubu Arsenal yang kekurangan pemain akibat COVID, cedera, dan piala Afrika. Sementara itu, Liverpool sukses menghantam Brentford 3-0 di Anfield. Gol-gol Fabinho, Alex Soklet-Chamberline, dan Takumi Minamino memberi The Reds tambahan 3 poin. Dengan hasil 0-0 di leg pertama, peluang lolos kedua tim masih sama-sama terbuka. Siapakah ada antara mereka yang akan menyusul Chelsea di bebek final? Liverpool tak terkalahkan dalam 4 laga terakhirnya di semua kompetisi. Liverpool cuma kalah 1 kali dalam 15 laga terakhirnya di semua kompetisi. Liverpool selalu clean sheet atau tak kebobolan dalam 2 laga terakhirnya di semua kompetisi. Liverpool tanpa kemenangan dalam 3 laga tandang terakhirnya di semua kompetisi. Liverpool selalu clean sheet dalam 3 pertemuan terakhir dengan Arsenal di semua kompetisi. Prediksi skor akhir, Arsenal kosong dan 2 untuk Liverpool Susul Coutinho, ex-Liverpool ingin riuni dengan Gerard di Aston Villa Ex-Barcelona dan Liverpool, Luis Suarez yang saat ini membela Atletico Madrid Dikabarkan ingin riuni dengan Steven Gerard di Aston Villa Klub Liga Inggris Aston Villa cukup sibuk di burca transfer musim dingin Januari 2022 ini Villa tercatat mendaratkan Lucas Digne dan Filip Coutinho di awal bulan ini Terkini, Luis Suarez disebut-sebut punya kans beriuni dengan Coutinho dan Gerard di Aston Villa Dilansir dari Metro, jurnalis Spanyol Gerard Romero yang mewawancarai Luis Suarez di saluran Twitch-nya pada Oktober 2021 Menuturkan klaim terkait rumor transfer di Aston Villa Romero mengklaim bahwa Suarez telah menerima tawaran dari 3 klub Brazil, Corinthians dan Atletico Mineiro Serta satu lagi dari Arab Saudi, tetapi striker itu menolak semuanya Karena dia ingin fokus pada proposal dari Villa yang diajukan mantan rekan setimnya di Liverpool, Steven Gerard Romero juga menuturkan bahwa Gerard dan Suarez telah berbicara tentang prospek kembali ke Liga Premier Dan pemain berusia 34 tahun itu sekarang mempertimbangkan untuk pindah ke Villa Sementara itu, kontrak Luis Suarez di Atletico Madrid akan kadaluarsa pada akhir musim 2021-2022 Hingga kini, Los Rojiblancos belum memberi sinyal terkait perpanjangan kontrak pemain berpaspor Uruguay tersebut Luis Suarez memainkan peran kunci dalam kesuksesan Atletico Madrid meraih gelar Liga Spanyol musim lalu Liverpool didukung Bajax Bukayo Saka dari Arsenal Penyerang sayap seperti Bukayo Saka dirasa masuk dalam kriteria pemain yang dibutuhkan Liverpool Leganan The Red Steph McManaman pun beranggapan demikian Saka menjadi perbincangan banyak orang ketika berhasil menembus kuat inti Arsenal Empat tahun berlalu sejak dirinya mencatatkan debut, kini Saka merupakan pemain penting buat The Gunners Kecepatan dan keahlian mengiring bola membuat Saka jadi penyerang sayap yang berkualitas Dan berhubung usianya masih sangat muda yaitu 20 tahun, Saka punya potensi besar untuk menjadi pemain yang lebih hebat di masa mendatang Potensi itulah yang membuat klub-klub lain jadi tertarik untuk menggunakan jasanya Namun dalam 4 tahun terakhir belum ada yang berani melakukan pendekatan Sebab The Gunners memasang pagar yang sangat tinggi buat Saka Seandainya Saka harus meninggalkan Emirates Stadium, Liverpool digadang-gadang sebagai tempat yang paling pas untuknya berlabuh Selama dipegang Jurgen Klopp, Liverpool selalu menitikberatkan kekuatannya di sisi sayap Sadio Mane dan Mohamad Salah merupakan produsen goal terbaik Liverpool saat ini Dan itulah mengapa McManaman sangat meyakini kalau Saka bisa menjadi penerus salah satu dari dua pemain tersebut suatu hari nanti Apakah saya akan suka kalau Liverpool mendapatkan dia? Sudah pasti Dia memberikan sesuatu yang berbeda buat anda Dia menyerang dari kanan, melewati lawan dan berlari hingga ke ujung lapangan Sedikit berbeda dengan Mohamad Salah yang suka menusuk ke dalam Saka lebih winger tapi yang gemar mencetak goal Dan Liverpool membutuhkan pemain seperti dia Masalahnya, McManaman meyakini kalau Liverpool tak akan mampu mendapatkannya selama ada Arsenal yang menghadangnya Sebab raksasa Inggris tersebut tak akan memberikan Saka pergi apalagi ke klub rival Mohamad Salah berada di peringkat ketiga dalam penghargaan Best FIFA Men's Player 2021 Penyerang Liverpool dan Mesir tersebut masuk dalam nominasi tiga pemain terbaik dalam penghargaan tersebut bersama dengan Robert Lewandowski dan Lionel Messi Dan pada upacara penghargaan di Zurich pada Senin Malam Lewandowski diumumkan sebagai pemenang dengan Messi berada di urutan kedua dan Salah berada di urutan ketiga setelah dilaksanakannya jajak pendapat diantara pelatih dan kapten tim nasional pria Jurnalis dan pegemar berdasarkan penampilan mereka antara Oktober 2020 dan Agustus 2021 Sebagai fans Mohamad Salah, tentu kita kecewa dengan hasil ini Agar tetapi kita selalu mendoakan Mohamad Salah semakin tampil gajor dan konsisten sampai akhir musim Andrew Robertson Liverpool akan fokus menang untuk kejar Manchester City Pikirin Liverpool Andrew Robertson mengakui Manchester City sulit untuk di saingi sekarang ini Fokus Liverpool kini cuma meraih kemenangan sebanyak mungkin Kemenangan 3-0 atas Brentford membuat si merah kembali ke peringkat kedua kelasemen Liga Inggris Liverpool kini mengkoleksi 45 poin memangkas jarak dengan Manchester City menjadi 11 poin dengan memiliki satu pertandingan di tangan Premier League 2021-2022 masih menyisakan A16 pertandingan lagi Meski kompetisi masih panjang, menyusul perolehan angka The Citizens tidak akan menjadi perkara mudah bagi Liverpool Apalagi Manchester City begitu konsisten di musim ini Tim besutan Pep Guardiola itu sukses meraup 18 kemenangan dari 22 pertandingannya Dan baru saja meraih kemenangan ke-12 berturut-turut usai membecundangi Chelsea 1-0 pada Sabtu lalu Manchester City itu sebuah tim yang fantastis, salah satu yang terbaik dalam sejarah Premier League Kami sudah memangkas jaraknya sedikit, tapi kami harus fokus memenangi pertandingan Saat ini jaraknya terlihat terlalu besar Kami sedang menghadapi salah satu tim terbaik dan kami akan berusaha dan mencoba dan memetik sebanyak mungkin angka Robertson menciptakan satu asis untuk gol kedua Liverpool ke gawang Brentford yang dicetak oleh Alex Oxlade-Chamberline di babak kedua Fabinho dan Takumi Minamino mencetak dua gol tim tuan rumah lainnya Setiap tim yang bisa mendapatkan angka saat melawan Brentford harus sabar Mereka itu sebuah tim yang berkualitas dan terorganisir Skornya bisa saja lebih besar Sepakan Diogo Jota mengenai teyang gawang, Bobby Firmino membuat beberapa peluang